Sejumlah orang tua yang ada di kota Kendari mengaku masih khawatir dengan adanya rencana pelaksanaan new normal di dunia pendidikan. Pasalnya, meskipun pihak sekolah atau pemerintah menyiapkan sejumlah fasilitas pencegahan di tatanan sekolah namun kontrol terhadap siswa tersebut tidak dapat dilakukan selama proses belajar mengajar dilaksanakan. Siti Nur Hayati, salah satu orang tua siswa ini mengaku, selama pandemi COVID-19 anaknya mengikuti proses belajar di rumah dan terkadang anaknya jenuh, sudah rindu dengan suasana sekolah namun mereka hanya pasrah dan tetap mengikuti anjuran pemerintah. Bagi orang tua paham, misalnya saya punya anak sekolah, mereka mungkin jenuh, mungkin ini bisa diatur ke depannya, Mungkin bisa diatur anak-anak datang ke sekolah dengan bergilir mungkin, kemudian boleh datang dengan syarat memenuhi ini, apa namanya? Mereka datang dengan menggunakan masker, kemudian tidak menjaga jarak seperti itu, kami juga paham itu, kami juga khawatir jangan sampai anak-anak juga nanti terjadi virus seperti itu kan, sangat ini juga, sangat memkhawatirkan. Orang tua siswa ini berharap agar pandemi COVID-19 cepat berlalu dan aktivitas normal kembali, sehingga dunia pendidikan sebagai wadah mencerdaskan anak bangsa dapat berjalan sesuai dengan harapan. Magasalim Mahfud melaporkan dari Kendari.